Penerimaan barang konsinyasi Zahir Accounting menyediakan fasilitas penerimaan barang konsinyasi. Sebelum Anda meng-input penerimaan konsinyasi, Anda harus menentukan produk-produk mana saja yang merupakan produk konsinyasi. Pastikan Anda mengaktifkan cekmak pada kotak konsinyasi untuk data produk-produk konsinyasinya. Untuk membuka modul penerimaan barang konsinyasi, klik persediaan. Kemudian klik penerimaan barang konsinyasi. Isikan nama pemasok sesuai dengan nama pemasok yang memberikan produk konsinyasi tersebut. Isi nomor referensi dengan nomor referensi atas transaksi ini. Masukkan tanggal transaksi sesuai dengan transaksi tersebut. Isikan lokasi gudang di mana penerimaan barang konsinyasi ini dilakukan. Isi keterangan transaksi. Kemudian tentukan mata uang yang digunakan alas transaksi tersebut. Pada baris item transaksi, tentukan kode barang, nama barang, jumlah konsinyasi yang diterima, satuan, harga satuan, pajak, dan job. Masukkan nama bagian pembelian. Anom barang konsinyasi selamat menikmati. Terima kasih sotong. Terima kasih sotong. Kemudian semental baki saham. Terima kasih sotong. Terima kasih sotong. Terima kasih sotong. Terima kasih sotong. Terima kasih. Terima kasih.